Seperti apa target untuk tahun 2019 ini dari GoWork? Jadi tahun 2019 awal kita mulai dengan pada saat itu 12 titik dan sekitar 10 ribu square meter. Plan kita sampai akhir tahun ini kita tumbuh tiga kali lipat menjadi 35 ribu square meter. Lalu untuk tiga tahun ke depan kita sudah punya forecast juga untuk tumbuh dua sampai tiga kali lipat per tahunnya. Oke, untuk mencapai target yang ditetapkan ini apa langkah dari GoWork? Tentunya kita mempelajari pasar, kita yakin bahwa produk ini juga akan terus berinovasi. Jadi saat ini barangkali co-working space itu seperti ini yang dibutuhkan ya untuk startup companies atau untuk SMEs. Namun ke depannya kalau saya kilas balik satu tahun lalu dan dua tahun lalu aja udah berbeda gitu member profile kita. Seperti apa perbedaannya ini untuk karakteristik member atau konsumennya? Iya, jadi kita lihat bahwa dua tahun yang lalu pemakai co-working space itu kebanyakan masih startup companies. Tech companies yang baru mulai bisnisnya lah yang mereka gak mau investasi di kantor sendiri atau mereka gak punya office dan kerjanya di cafe. Jadi pada saat itu pikiran kita masih oh oke inilah mereka lah gitu target market kita. Business to business gitu ya, B2B ya. B2B tapi B2 small B. Iya, oke. Atau early startup. Namun sekarang kita melihat bahwa pergerakan itu sudah berbeda. Justru perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang barangkali dulunya mereka prefer untuk punya office sendiri dan mereka prefer untuk manage semuanya sendiri. Karena karena adanya teknologi, bisnis mereka juga dituntut untuk lebih cepat gitu, lebih kencang untuk pertumbuhannya. Dan mereka udah gak ada waktu lagi untuk memikirkan oke kalau saya ekspansi tim saya hari ini 100, bulan depan 200. Gimana nih saya harus memenuhi kebutuhan dari sisi ruang kerja yang efisien, yang kerja yang bagus, yang kreatif, dan lain-lain. Jadi mereka kan fokusnya harus ke bisnisnya dong. Gak mengurusin hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan bisnisnya. Karena meskipun office space obviously mereka akan mendapatkan banyak-banyak hal gitu dari ruang kerja yang sesuai. Ini yang jadi pangsa pasar baru untuk co-working space ya? Betul, iya. Jadi untuk co-work sendiri kita menyediakan solusi. Gak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang kecil atau early startup, namun juga corporate dan enterprise. Komposisi untuk penggunanya sendiri berarti saat ini seperti apa? Dengan yang enterprise, kemudian yang startup, atau yang juga pengguna individual seperti apa komposisinya? Oke. Saat ini untuk member profile kita sekitar 30% itu dari corporate atau enterprise. Lalu sekitar 50% masih startup. Startup itu juga bukan hanya yang saiznya kecil, tapi yang sampai 50, ya timnya 5 sampai 50 orang. Lalu sisanya individu, kreatif, freelancer yang memerlukan tempat kerja yang fleksibel dan ada di mana-mana. Selamat menikmati.